Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu. Pada video kali ini, kelas Dabai akan membahas perbandingan kuantitatif di subbab kemampuan numerik. Di sini kita bisa mengerjakannya dengan dua cara. Yang pertama, cara cepat. Yang kedua, cara biasa. Pastinya kita pilih yang secara cepat ya, untuk mengerjakan soal CPNS harus dengan cara yang cepat. Kita lihat di sini ada yang sama tidak ada. Ini 10-nya sama. Jadi kalau sama, kita tidak usah dikerjakan ya, karena kan nilainya sama. Lalu apa lagi yang sama? Ini ada P kuadrat, lalu P kuadrat. Ya sudah, berarti ini nilai X itu min 5. Nilai Y itu min 4. Nah, min 5 sama min 4, bagaimana hubungannya? Berarti min 5 itu lebih kecil ya, daripada min 4. Ya kan? Ya. Min 5 lebih kecil daripada min 4. Jawabannya itu adalah B. X lebih kecil daripada Y. Nah, kalau teman-teman tidak percaya, kita bisa mengeceknya. Coba kita cek di sini, kita masukkan nilai sembarang bilangan real, kita anggap 1 ya. Min 5, kita kalikan dengan 1, dikuadratkan, ditambah 10. 1 kuadrat itu 1, min 5 kali 1, tetap min 5, ditambah 10, itu hasilnya 5 ya. Oke, berarti nilai X itu 5. Lalu untuk Y, min 4, kita masukkan juga 1, dikuadratkan, ini 10. 1 kuadrat, 1 dikalikan dengan min 4, itu min 4, ditambah 10. Nah, min 4, ditambah 10, itu hasilnya 6. Oke, berarti Y, ini Y. X-nya 5, Y-nya 6. Lebih besar Y ya, berarti 5 lebih kecil daripada 6. Atau 6 lebih besar daripada 5. Jawabannya tetap B, ya kan? Coba kita cari lagi, ini kan yang kecil. Bilangan realnya kecil. Caranya kita gunakan yang kecil dan juga yang besar, ya. Kita gunakan bilangan realnya, misalnya 10. Oke, 10 ya. Min 5, dikali 10 kuadrat, ditambah 10. 10 kuadrat 100, 100 dikali min 5, itu min 500, ya. Ditambah 10. Hasilnya adalah, min 490. Ini untuk X. Lalu, untuk nilai Y, berapa tadi? Min 4, dikali 10, dikali 10, ditambah 10. Lalu, 10 kali 10, 100, min 400, ya. Min 400, ditambah 10. Hasilnya itu adalah, min 390. Nah, min 490, ini X. Min 390, ini Y. Besar yang mana? Besar yang Y, ya. Berarti, X lebih kecil daripada Y, atau Y lebih besar daripada X. Masih jawabannya itu B, ya teman-teman. Jawabannya B. Jika P sama dengan 5, ditambah X per 3. Nah, kita lihat. Ada nggak yang sama? Coba, teman-teman, kerjakan dulu. Ada yang sama, ya. Yang samanya apa? Ini, X per 3, ya. X per 3. Ini sama nilainya, ya. Sama. Jadi, kita nggak perlu, nggak perlu lagi melihat ini, teman-teman. Tidak perlu. Karena nilainya ini sudah sama. X per 3, X per 3. Maksudnya, P sama Q itu sama. Ada X per 3-nya. Kita anggap saja, ya. Kita anggap X per 3 ini nilainya 5. Anggaplah 5. Nah, 5 ditambah 5 itu 10. Ini juga harus sama. 5 juga. 5 kurang 5, 0. Ya, sudah. Berarti jawabannya itu A. P lebih besar daripada Q. Tidak percaya? Kita coba cara biasa, ya, teman-teman. Kita coba cara biasa. Kita cari nilai P dulu. P sama dengan. 5 ditambah nilai X tadi berapa? 1 per 4, ya. 1 per 4. Per. Per itu kan bagi, ya. Bagi 3. 3 itu kan 3 per 1, ya, teman-teman, ya. Oke, kita turunkan. Di sini 5 ditambah 1 per 4. Karena bagi, kita jadikan kali dengan syarat kita balik nilainya, ya. 1 per 3. Kita cari. 5 ditambah ini 1 per 12, ya. Jadi, hasilnya sama dengan 5, 1 per 12. Oke, ini untuk nilai P, teman-teman, ya. Kita dapat nilai P itu 5, 1 per 12. Lalu, kita cari nilai Q. Nilai Q itu 1 per 4, ya. Ini kan, 1 per 4 dibagi 3 per 1. Kenapa 3 per 1? Nah, tadi ya. Kalau dia nilainya 3, berarti itu kan 3 per 1, kan. 3 dibagi 1 kan 3, gitu ya. Dikurang 5. Lalu, kita jadikan kali dulu, ya. 1 per 4 dikali 1 per 3 dikurang 5. 1 per 4 kali 3, 12 dikurang 5. Nah, ini kan sudah kelihatan hasilnya bakal min, ini, teman-teman. Coba kita selesaikan. 1 per 12 dikurang 5. Itu kan 5 per 1, ya, teman-teman, ya. 5 per 1. Kita selesaikan. Kita kalikan saja langsung, ya. 1 kali 1, 1. 12 kali 5 itu, ini kurang, ya. 12 kali 5, 60 pernya berapa? 12 kali 1, itu 12, ya. Kita harus samakan penyebut, kan. Ya, 1 kurang 60. Ya, ini min 59 per 12. Sudah min, nih, teman-teman. Nah, bisa dikesilkan lagi? Bisa. Tapi, ini kan sudah min. Ini positif, ya. Otomatis jawabannya A, ya. Ya, paham, ya, teman-teman, ya. Untuk perbandingan kuantitatif, kurang lebih soal-soalnya seperti ini. Ini selalu keluar, teman-teman, ya. Pola-pola perbandingan kuantitatif. Kan ada di kisi-kisi. Jadi, diharapkan teman-teman paham dan mengerti cara-cara cepatnya. Setidaknya kalau misalnya tidak ada cara cepatnya di dalam soal, kita tahu menghitung cara manualnya, ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe. Share ke teman-teman lainnya. Lalu, apabila suka video ini, silakan like. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Saya usapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!